Wali Kota Bungkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Deddy Wahyudi tak cepat berpuas diri atas inovasi dan capaian pemerintah Kota Bungkulu selama ini. Helmi Deddy terus mengajak seluruh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bungkulu. Kali ini, Helmi Deddy akan memproduksi air minuman Hidayah Water bersama PDAM Tirta Hidayah. Keseriusan Helmi dan Deddy untuk meluncurkan HD Water sangat kuat. Itu mereka tunjukkan dengan melakukan peninjauan dan memastikan progres tempat produksi air minum dalam kemasan milik PDAM Tirta Hidayah. Helmi Deddy didampingi Direktur PDAM Tirta Hidayah Sobirin Hasan melihat berbagai progres yang dilakukan PDAM Tirta Hidayah. Dan dalam waktu dekat Kota Bungkulu akan memiliki AMDK sendiri. Dikatakan Helmi, pemerintah Kota Bungkulu siap berkompetisi dengan produk-produk yang telah ada di pasaran. Alhamdulillah, rencana untuk masuk ke bisnis atau di level air minum. Di level air minum sudah kami mulai, yaitu kami memulai dari membangun gedungnya, sudah kami mulai, in progress saat ini. Jadi gedungnya akan kami alih fungsikan dari yang sebelumnya itu adalah aula, kantor. Kami alih fungsikan menjadi gedung atau rumah produksi air minum dalam kemasan. Insya Allah nanti nama yang diberikan atau mereknya adalah Hidayah Water. Hidayah Water yang kami produksi ini, kami merencanakan ada satu bentuk diferensiasi dengan produk yang ada di pasar. Ya, diferensiasinya atau yang membedakan yaitu di PH-nya. Kami merencanakan memproduksi air dengan PH di atas 8 atau 8 plus, sehingga membedakan dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Mudah-mudahan, mohon doanya, masyarakat bisa menerima produk kami dan kehadiran dari Hidayah Water ini menjadi keberkahan bagi semuanya. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Hidayah Sobirin Hasan mengucapkan syukur atas progres yang masih berlanjut dalam menghadirkan AMDK Hidayah Water. Sobirin menambahkan sebelum akhir tahun akan diproduksi dan dipromosikan ke berbagai rumah ibadah di kota Bengkulu. Kemudian akan dilanjutkan perluasan produksi secara basal. Oki Ompong, HDTV melaporkan.